Melihat sudah ada dua orang warga Kabupaten Perangin yang berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP. Pemerintah Perangin akhirnya menaikkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi tangkap darurat COVID-19. Status dinaikkan setelah tim gugus tugas Kabupaten Perangin pada Sabtu malam menggelar rapat. Seperti diketahui, Provinsi Jambi saat ini sudah ada empat orang yang dinyatakan positif virus corona. Ternyata dua orang PDP yang ada di Merangin merupakan anak dari pasien positif 04. Melihat hal ini, tim gugus tugas terus mencari data warga yang pernah kontak dengan pasien positif 04. Mengingat dengan sudah pertamanya kasus PDP di Kabupaten Merangin untuk menaikkan status dari status siaga darurat menjadi statusnya tangkap darurat bencana non-alam yang berkibat virus COVID-19 atau virus corona.